Dengan status tadi unggulkan, Timnas Filipina janjikan laga kontra Tuan Rumah Indonesia dilanjutan kualifikasi Pila Dunia 2026 berjalan sengit. Dalam latihan perdana Sabtu Seri di Jakarta pelatih Filipina, Tom Senfet berharap timnya tampil kompetitif seperti di laga terakhir kontra Vietam. Timnas Filipina sudah tiba di Jakarta sejak Jumat malam jelang lanjutan kualifikasi Pila Dunia 2026. Squad Filipina juga telah melakukan latihan perdana Sabtu Sore di Jakarta. Pengembalian kondisi fisik pasca laga kontra Vietnam menjadi fokus utama tim pelatih. Jelang menghadapi Indonesia pada Selasa, Timnas Filipina menikmati status tidak diunggulkan. Pelatih Filipina Tom Senfet menyebut timnya tidak ingin selesai dengan hanya satu poin. Meski Indonesia dalam grafik permainan menanjak, Senfet berharap skuadnya mampu kembali tampil apik seperti laga terakhir melawan Vietnam. Meski kecolongan di menit terakhir, permainan Filipina secara keseluruhan sangat baik. Inilah yang kembali diharapkan Senfet pada laga di SUGBK. Kita hanya berusaha untuk mencoba kembali Indonesia, tapi kita tahu itu sukar. Dan kita juga membuatkan kita pembuatan. Jadi kita telah menangkut kembali di Vietnam. Dan saya ingin mencoba untuk menangkut kembali. Kita tahu bahwa Indonesia akan lebih keras, Tapi kita akan mencoba untuk menangkut kembali. Dan mungkin kita akan menangkut kembali. Inshallah kita akan menangkut kembali 3 menangkut. Meski sudah tidak punya kans melangkah keputaran selanjutnya, Timnas Filipina berjanji tetap akan menjunjung tinggi sportivitas. Tidak akan ada kemenangan cuma-cuma bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia harus menang di laga ini Jika tidak ingin nasib kelolosannya keputaran berikutnya Bergantung pada pertandingan Iraq vs Vietnam.